Dan dokter bisa disembuhkan tapi butuh waktu dan uang Recovery-nya susah Recovery-nya susah Dan kemungkinan akan ada bekasnya Tapi bukan hanya itu resiko bahayanya Untuk perempuan menggunakan krim-krim dengan bahan-bahan berbahaya Itu bisa berbahaya bagi kandungan Karena kita calon ibu kan Sedalam itu ya Sedalam itu Kak Zat bahaya yang ada di dalam krim-krim abal-abal itu Bisa menembus placenta Lapisan yang melindungi bayi Dan itu bisa menyebabkan kecacatan kepada bayi Parah banget ya Benar Bahayanya tuh bukan hanya ke kita Ke diri kita Tapi juga ke lingkungan sekitar kita Dan paling parahnya adalah Bukan hanya menimbulkan kecacatan kepada bayi Tapi juga bisa menyebabkan paling parah kematian Dari sebahaya itu Kalau kita mengikuti standar yang dibuat oleh orang-orang Dengan menghalalkan segala cara Bahkan cara yang berbahaya Tapi juga ya Kak Secara psikologis tuh Kita Jika kita mengikuti standar orang Jatuhnya capek Karena gak ada ujungnya Bener Oke menarik lagi nih Kak Kita selalu bicara tentang kecantikan ya Akhirnya tuh di tengah masyarakat kita Karena kita tuh dari kecil tumbuh dengan Daya saing yang tidak hanya dari kecerdasan Tapi juga dari fisik ya Bener Sebutnya kecantikan Akhirnya tuh ada yang disebut dengan beauty privilege Beauty privilege Ya Itu gimana tuh Kayaknya Beauty privilege Menihat itu gimana Beauty menurut kecahaya dulu nih Menurut kecahaya Beauty privilege ada gak? Ada Karena tuh saya pernah ngerasain itu Dimana kayak gini nih Orang tuh Akan berada di situasi yang aman Ketika mereka mendapatkan Kondisi dimana mereka cantik Sesuai dengan sebenarnya masyarakat Ya Kamu cantik kamu aman ya Iya betul Dan saya merasa bahwa Yang tadi tuh bahwa kecantikan Harusnya kan tidak hanya diukur Tidak hanya dinilai Dari rupanya saja Dari fisiknya saja Karena ya tadi Cantik tuh dari mindset Dan ya sayangnya ya Sayangnya Beberapa kita sebut oknum ya Beberapa oknum malah Menjadikan kesempatan itu kecil Untuk mereka yang tidak sesuai Dengan yang tidak termasuk dalam beauty privilege ini Sayangnya seperti itu Dan memang Ella akui beauty privilege real Iya Beauty privilege itu ada Di dunia Mahasiswa itu ada Di dunia kerja ada Di dunia nyata Beauty privilege ada Tapi apakah beauty itu salah satunya Satu-satunya jalan kita mendapatkan privilege No No it's not Iya kan Tapi sayangnya adalah Kak Cahaya Relate mungkin sama apa yang saya rasakan Banyak sekali perempuan-perempuan muda sekarang Yang mereka lebih fokus Memperbaiki fisik mereka Kemudian mereka lupa Dengan hal yang lebih penting Dari sekedar fisik Dan kecantikan Iya kan Kak Dimana Beberapa orang Mungkin artinya Bukan mereka buruk Tapi mereka masih dalam proses bertumbuh Mungkin belum sampai tahap kita Punya kesadaran bahwa Selain menggloingkan otak Maksudnya selain menggloingkan wajah Kita juga sangat memuduhkan Menggloingkan otak Karena ilmu kita Yang pada akhirnya Menjadikan kita sesuatu nih Nanti di masa yang akan datang Bukan hanya kecantikan Mau berapa lama sih ya kan Kak Usia 30 juga keriput Ya benar Kita realistis aja lah gitu Ella kemarin sempat Pernah bahas ini di Instagramnya Ella Ella bilang Beauty River Village itu memang ada Tapi Ella sempat ngobrol sama salah satu orang penting Di provinsi kita Dan beliau bilang seperti ini Saya akui Memang kecantikan itu adalah salah satu syarat Sekarang orang Membuka peluang kerja Tapi kenapa ya Saya merasa orang-orang yang datang ke saya Hanya mengandalkan fisik mereka saja Ketika kita belah lagi Kemampuan mereka nol Dan disitu Ella kaget Sayang Sayang disitu kan Ella kaget Karena Ella Sampai saat Ella berbicara dengan Bapak itu Ella merasa bahwa Oh mungkin di dunia kerja tuh Karena Ella belum memasuki dunia kerja Secara keseluruhan Mungkin di dunia kerja Memang Lux tuh sepenting itu Ternyata Saat Beliau bilang seperti itu Oh Ternyata Lux Tidak Tidak Bukan yang utama Kecantikan bukan yang utama Kegantengan bukan yang utama Tapi kemampuan dan skill Dan itu adalah Memang faktor penting Yang dari dulu sampai sekarang Orang masih pertimbangkan Tapi sayangnya Yang tadi Ella bilang Masih banyak sekali Generasi muda Khususnya perempuan Yang mereka terlalu fokus Meraih kecantikan Kecantikan itu fokus Pertama dan utama mereka Sampai-sampai mereka Menegasikan Kemampuan dan skill Itu sayang sekali Sayang sekali Makanya Ella tekankan Yang Ella share di Instagram Ella tekankan Gak apa-apa Gak apa-apa Kalian Memperbaiki fisik Merawat fisik Isinya mau glow up Tapi jangan lupa Kembali ke topik kita Dibaringi dengan glow up Kita juga harus grow up Dari segi kemampuan Dan skill kita Itu yang tidak boleh Perempuan-perempuan lupakan Karena kedepannya Bukan untuk Kita gak hanya bicara Untuk meraih kerja Atau apa Tapi kita ingat Kita adalah calon ibu Dan kita adalah sekolah pertama Untuk anak-anak kita nanti Ketika kita Misalnya kita punya anak Terus anak kita nanya Minta dibantuin Buatin PR misalnya Apakah PR itu akan Selesai dengan kecantikan kita Iya Tidak Kita harus bantu Dengan skill Dan kemampuan kita Dan itu penting banget Perempuan punya skill Punya passion Punya sesuatu Yang dia mahir melakukan Itu sih kak Karena memang perempuan itu kan Kalau kita lihat dari sisi Islam kan Madrasa tululat Sekolah pertama Bagi anak-anaknya Jadi Gimana Regenerasinya Ya Pergantung generasi sekarangnya Seperti apa Benar Benar banget Jadi Tapi ya Ngomong-ngomong soal Beauty privilege tadi Saya tuh Kadang menemui Satu part Dimana dalam hidup tuh Itu Tadi tuh Itu nyata Tapi Sangat menyayangkan ketika Kesempatan itu tuh Banyak ke mereka Tapi mereka tuh Karena tadi Benar Alhasil kesempatan itu Sia-sia dan tidak Keambil nih Untuk orang-orang yang Emang pantas mendapatkan itu Dan banyak orang pun Yang mungkin mindsetnya Belum sampai Kepada tahap itu Dan ya Sesama perempuan Tapi Tapi memperlakukan Perempuan lainnya Dengan Dengan kayak gitu Karena dia Kayak ada beberapa Perempuan yang mereka Mungkin Belum memiliki kesedihan Secara penuh Alhasil mereka Ngatakan bahwa Secara tidak langsung Dari segi sikap Mereka mengkonfirmasi bahwa Saya cantik kamu Apa adanya Iya Nah jadi Mereka memperlukan dirinya Sendiri istimewa Padahal bagi saya Semua perempuan itu istimewa Semua perempuan itu istimewa Benar Kak Benar Aku setuju sama yang Kak Cahya bilang Emang Kemampuan itu penting Tapi sampai sekarang Masih banyak sekali Orang yang Mengutamakan Mendewakan Mentuhankan Kecantikan Dan itu Sering sekali Ella jumpai Di orang-orang yang Menyetujui Ikut juga Mengamini mindset itu Sayang sekali Dan Ella rasa Ini Adalah Yang harus dilakukan oleh perempuan Adalah Keluar dari lingkungan itu Setuju Keluar dari lingkungan itu Karena Bukan tidak mungkin Tapi sangat susah Dan butuh waktu Lama sekali Untuk merubah orang Dengan mindset Yang sudah tertanam Oh Aku cantik Aku aman Kamu cantik Kamu aman Aku hanya Aku memperlakukan orang Dari Looks dan penampilannya Sangat susah kan Kak Jadi untuk perempuan Yang mungkin Sedang mencari-cari Jawaban Bagaimana ya Supaya saya Dipertimbangkan Diperlakukan Dengan kemampuan saya Tidak hanya Sekedar fisik saya Keluar dari lingkungan itu Cari lingkungan Yang memperlakukan kamu Melihat kamu Menghargai kamu Dari kemampuan kamu Duluan Bukan hanya Sekedar fisik kamu Mungkin Ada banyak yang Akan tidak setuju Dengan apa yang Ella bilang Tapi kan sekarang Masih banyak Yang kayak gini-gini Ya aku mengakui itu Ella mengakui itu Itu nyata Ella dulu Juga berpikir Seperti itu Ella tidak menerima Anggapan-anggapan Orang yang bilang Masih ada kok Orang-orang di luar sana Yang menghargai kamu Atas kemampuan kamu Karena Ella belum Merasakan itu Tapi setelah Ella mendapatkan Lingkungan yang Oh benar-benar Mengapresiasi Ella Dari kemampuan Ella Ella ingin Berbagi Ke perempuan-perempuan Lainnya Kalau Hey girl Masih ada loh Lingkungan yang Akan menghargai kita Dari kemampuan kita Dan skill kita Jadi ayo Sama-sama kita keluar Dari lingkungan Yang meracuni kita Yang mengekang potensi kita Cari lingkungan Yang Men-support kita Dan mendukung kita Dari kemampuan kita Dan Membantu kita Untuk berkembang Lebih jauh lagi Dan menjadi versi terbaik Dari diri kita Bukan hanya Dari sekedar fisik Tapi juga kemampuan Dan attitude Menarik banget Tapi ya kak Ngomong-ngomong Soal lingkungan tadi Saya Menyat kembali Tentang analogi Tumbuhan Jadi kalau misalnya nih Orang menganalogikan Ada sebuah tanaman Yang dia tumbuh Dalam ruangan yang gelap Tidak ada cahaya matahari Tidak ada air hujan Kalau misalnya dia Sampai mati Siapa yang akan disalahkan Yes Banyak orang yang Membabi buta keadaan Banyak orang yang Menyatakan keadaan Iya kan Ruangannya gelap Ruangannya sih Pengap Tidak ada air hujan Tidak ada cahaya matahari Kita Kadang tuh gak sadar Bahwa ketika kita Ada lingkungan Seperti itu Kita tuh ada kemampuan Untuk membuka pintu Kita keluar dari ruangan itu Mencari sinar matahari Dan hujan Dan kita bisa Untuk bertumbuh Di lingkungan yang tepat Di lingkungan yang tadi Kayala bilang Kita dihargai Diapresiasi Dilihat Tidak hanya dari mata kiri Tapi juga kedua mata Dimana Ya setiap orang bertumbuh Ada salah ada kurangnya Tapi lagi-lagi Selalu ada sisi baiknya Iya kan Bener Bener kak Dan Menanggapi soal itu Kalau misalnya kamu sudah Berhasil menemukan lingkungan Yang mengapresiasi kamu Atas kemampuan kamu Dan apa yang kamu punya Mereka yang memperlakukan kamu Tidak baik Hanya karena sesuatu yang kamu Tidak punya Dalam hal ini fisik Mereka akan melihat ke kamu Percaya Kalau pernah merasakan itu Dulu diperlakukan tidak baik Ketika menemukan lingkungan Yang mengapresiasi Ella Membantu Ella Berkembang sampai saat ini Orang-orang yang dulu Memperlakukan Ella buruk Justru Menghubungi Ella Dan bilang kayak Sekarang kamu hebat ya Emang ini salah Untuk dijadikan motivasi Tidak boleh Menjadikan balas dendam Sebagai motivasi Tapi Yang Ella pengen bilang disini adalah Tidak usah fokus Ke orang yang Tidak menghargai kamu Atas kemampuan kamu Cari mereka yang bisa Menghargai kamu Atas kemampuan yang kamu punya Dan mereka yang Ketika kamu sudah dihargai Dan berkembang Dan mulai berjaya Orang yang tidak menghargai kamu Akan menyesal Akan menyesal Mereka akan menyesal Tidak perlu risau Kapan waktuku Kapan waktuku berhasil Lakukan saja Sebaiknya kamu bisa Terus berproses Untuk meraih progres Dan kamu akan sampai Di titik Di mana kamu tidak sadar Tiba-tiba Kamu sudah sampai saja Sudah sampai saja Di sini Jadi Semangat Tetap Berjuang Tetap struggle Fokus untuk Melatih kemampuan kamu Memperbaiki skill kamu Attitude juga harus Diperhatikan Dan Cari lingkungan Yang menghargai kamu Itu paling penting Karena Iya kan kak Sebaik apapun Kemampuan skill yang kita punya Tapi kalau kita tidak Dihargai oleh lingkungan kita Itu juga menjadi faktor Kita tidak berkembang Iya betul Iya kan Kita punya pilihan Di mana kita mau bertumbuh Apakah kita tunggu di lingkungan Yang banyak hamanya Atau kita membeli Bertumbuh di lingkungan Yang memang Support gitu loh Iya Ada semuanya Yang bisa menghargai diri kita Nah tapi ya kak Bicara tentang Waktu berhasil Tadi itu Kita ibaratkan juga Waktu berhasil itu Ada waktu mekar Iya Kadang nih ya Kita sebagai perempuan Kayalah sadar gak sih Kita tuh dari kecil tuh Dihadapkan dengan Dunia yang penuh dengan Pertandingan dan perbandingan Benar Iya kan Benar Lihat disana anak tetangga Udah putih Kamu kenal Benar Benar Padahal kita Saya rasa tuh Sebagai perempuan Kita juga harus Memahami dan punya kesedaran Bahwa Setiap perempuan tuh Punya waktu mekarnya Masing-masing Benar Dan Kapanpun waktu mekar Kita gak bisa dibandingkan Sama bunga lain Benar Dunia gak akan indah Kalau hanya satu bunga Benar Dunia akan begitu indah Karena warna-warni bunganya Bermekaran Dengan tidak bersamaan Tapi dengan waktu yang tepat Iya Dan gak satu warna Iya Betul Gak satu warna Jadi kamu gak bisa Maksain jalan orang lain Jalan orang lain harus sama Dengan jalan kamu Timing orang lain harus sama Dengan timing kamu Kamu punya jalannya sendiri Orang lain punya jalannya sendiri Dengan caranya sendiri Iya betul Dan inilah hubungannya gak sih Kak Sama yang tadi Ella bilang di awal Women support women Banyak sekali di kampanye kan Orang sering bilang Ayo women support women Women support women Tapi ketika perempuan menang Perempuan justru dijatuhkan Iya betul Dan yang menjatuhkan Tidak jarang Sesama perempuan Iya Iya betul Jadi Ayo Kita lagi-lagi Ubah mindset kita Biarkan orang lain Menang Tanpa perlu Ayo kita support Turut bahagia Atas kemenangan perempuan lain Tanpa perlu merasa Bahwa Kemenangan mereka Mengambil kebahagiaan kita Dengan orang lain menang Bukan berarti Mereka mengambil Jatah kemenangan Jatah kemenangan kamu Iya kan Apa yang sudah orang lain capai Bukan menjadi tidak mungkin Bagi kamu capai Mungkin mereka lebih dulu Karena start mereka juga lebih dulu Mereka mulai duluan Jadi kalau kamu juga mau Mencapai di waktu mengkar kamu Ayo mulai Jangan hanya Sekedak berhenti Atau puas Di Tepuk tangan Mengapresiasi Atau bahagia Atas kebahagiaan orang lain Tapi ayo Berhasil Dan Menembuat Perempuan-perempuan lain Ikut bahagia Atas keberhasilan kamu Dan kemudian juga berhasil Dan sebenarnya ketika Kita melihat Bunga lain mekar Dan kita masih Proses bertumbuh Bukan berarti kita gagal Benar Hanya proses bertumbuh kita Lebih lama Mungkin dibandingkan mereka Agar bunga kita Lebih mekar Lebih indah Harusnya Wah luar biasa ya Ini saya rasa Dan semoga harapannya Kayaklah bisa menjadi Representatif Perempuan Sesuatu Kartini muda Dari Maluku Tara yang bisa Memberikan Semangat Untuk Kita semua Perempuan Dan Sebagai penutup Rasanya Meskipun tadi sudah banyak Ucapan semangatnya Tapi saya mau Kembali lagi Kayaklah Menyampaikan kepada Kita Semua seluruh Perempuan Agar Gimana sih Kita tuh dalam Kehidupan yang akan Mendatang Tidak hanya Glow up Tapi juga Grow up Oke Baik Cantik itu Bukan hanya Sekedar kulit putih Dan kulit mulus Tinggi langsing Tapi Cantik itu Apa yang kamu rasakan Kalau kamu merasa Kamu cantik Orang akan melihat Kamu cantik Sebaliknya Kalau kamu Tidak merasa Kamu cantik Walaupun kamu cantik Banget pun Orang akan melihat Kalau kamu tidak Percaya diri So it's all about Self confidence Jadi Dan self confidence Confidence itu bukan Suatu anugerah Yang kita dilahirkan Dengan itu Tapi Itu adalah hal Yang bisa kita latih Jadi ayo Latih Kepercayaan diri kamu Lebih percaya terhadap diri kamu Bersyukur Atas apa yang kamu punya Jangan membandingkan Dan ayo Kita mulai apply Women support women Bukan hanya Sekedar teori Tapi dalam praktisnya Berhenti membandingkan Kamu lahir Di dunia ini Untuk menjadi diri kamu Bukan untuk menjadi Imitasi dari orang lain Kamu punya jalannya sendiri Mereka punya Jalanannya sendiri Ayo mekar Ayo berkembang Ayo bersinar Dengan caranya Masing-masing Dan jangan lupa Setelah kamu bersinar Jangan lupa Dari mana kamu berasal Dan bantu orang lain Dengan sinar kamu Waduh Masya Allah Filosofis banget Dalam banget ya artinya ya Waduh Saya rasa Tidak akan habis Membicaraan kita Kalau kita masih Bahas tentang itu Karena Keduban terus berlanjut Kita terus bertumbuh Dan Aduh Membiasi perempuan Tidak akan ada habisnya Dan selalu menarik Betul Karena kita lah menjadi Regenerasi bangsa Jadi emang Tidak ada habisnya Tapi sayang Sepertinya kita akan Berbincang di lain waktu Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Kayla Karena sudah meluangkan Waktunya Dan ini sangatlah berharga Dan saya rasa Setelah ini Pasti setidaknya Kita harapkan ya Setidaknya akan ada Satu, dua, sepuluh Sepuluh ribu wanita Yang akan Punya kesadaran Buat cantik gitu Dari mindset kita Bagaimana kita Memandang diri kita sendiri Benar Oke Terima kasih banyak sekali lagi Semoga selalu Sukses ke depannya Amin Dan bisa menjadi Representatif mahasiswa Represasi Unair Aduh Sebut bereng Tapi ya Dan juga Bisa menjadi Sesok artini muda Untuk seluruh Seluruh apa ya namanya Jujaru ya Jujaru Jujaru Maluku Tara Dan saya yakin Setelah ini Akan ada perempuan Perempuan lainnya Lebih bersinar Benar Jangan lupa Kartini tidak bergerak sendiri Kartini butuh perempuan Perempuan lain Untuk jadi seperti Kartini Aduh setuju banget Iya kan Oke Oke Hadi Senang banget hari ini Selanjutnya saya bertemu dengan Kakak Aduh banyak banget Ilmunya Sharingnya Saya rasa Kita perlu juga berbincang Di lain waktu Semoga ya Semoga gak Sukses selalu Agendanya ke depannya Terima kasih Nah oke Kita harus menutup Namun tidak sampai disini saja Oke Baik itu dia Sobat Besti Pada podcast kita kali ini Dan terima kasih Karena sudah menyaksikan Podcast kita Di siang hari ini Di podcast Besti Be smart to be inspiring Bersama saya Cahaya Neryanti Amin Tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time